Wahdatul wujud yang benar itu maksudnya wahdatus syuhud Maksudnya macam mana seorang sufi ketika dia mencapai satu maqam Setiap melihat sesuatu itu ingat Allah Apapun yang dia rasakan ingatnya Allah itu wahdatus syuhud Kalau wahdatul wujud yang sesat macam mana Itu artinya bahasa Jawa manung galing kaburah musti Kalau berpendapat bahwa Tuhan menyatu dengan makhluk Ini macam ya di Indun itu ada aliran namanya wahidiyah Kelompok solawat wahidiyah Ini oleh para ulama disesatkan Mengapa? Karena wahdatul wujud ini bahkan lebih dari itu Menurut wahidiyah macam mana Tuhan menyatu dengan makhluk Wahidiyah membuat perumpamaan Baju ini Baju ini kan terdiri dari kain kan Kain itu terbuat dari benang Apa benang itu? Benang juga ya Benang itu terbuat dari kapas Ya Nah kalau saudara ditanya Kapasnya mana Benangnya mana Kainnya mana Ini namanya satu ke satu Kata wahidiyah Tuhan itu diumpamakan kapas Benang itu diumpamakan Nur Muhammad Makhluk yang lain diumpamakan kain Kalau ditanya Allahnya mana Muhammadnya mana Makhluknya mana Satu kesatuan Ini yang disesatkan oleh para ulama Kalau yang benar Wahdatul wujud Ya wahdatul syuhud itu Makom musyahadah Seperti yang ada di dalam hadith Jibril tentang ihsan Itu jawaban saya Tapi saya tak ahli soal tasawuf Tanya aja sama orang lain Saya cuma tak jawab yang ringan-ringan aja Yang berat-berat tak boleh jawab Ada lagi Mungkin ada muslimat kalau mau tanya pakai tulisan Ada Nah diwakili oleh yang laki-laki Ada Jadi itu aliran yang sesat yang macam itu Di Indonesia ramai Makanya dalam tasawuf Kita ini ikut malhabnya Imam Junid Al-Bawdadi Kemudian tasawuf itu dikonversi oleh Imam Al-Ghazali Jadi itu Kalau tak ikut malhab Bisa jadi ikut tasawuf yang tak benar itu Yang sesat Makanya kita semuanya bermalhab Syekh Siti Jenar itu kabarnya simpang siur Ya Memang kalau di film kan ada filmnya Itu dibunuh oleh Sunan Gali Jogor Mengapa? Karena Wih Datul Wujud itu Dan dulu memang Kerajaan Banten Itu pernah dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa Dan Sultan Ageng Tirtayasa ini Wah Datul Wujud Tuhan menyatu dengan makhluk Itu kiai yang dibunuh sampai 5 ribu katanya dulu Karena tak ikut malhab belia Memang aliran sesat ini bahaya Saudara Boleh membunuh orang Katanya Katanya begitu Jadi Syekh Siti Jenar itu Makanya dibunuh Nah Termasuk Wih Datul Wujud itu Al-Hallaj Abu Mansur Al-Hallaj Karena Al-Hallaj ini Wah Datul Wujud Dimarahi oleh Imam Al-Junid Al-Baghdadi Karena Al-Hallaj ini kan Mengatakan Apa? Anallah aku ini Tuhan Kan muridnya Imam Junid Al-Baghdadi Begitu berjumpa Dengan Imam Junid Al-Baghdadi Al-Junid berkata Kamu sudah membuka di dalam Islam satu lubang Dan itu hanya bisa ditutup dengan kepala kamu Setelah Al-Junid wafat Al-Hallaj dihukum mati Di penggal lehernya Karena berpendapat macam itu Ini namanya Wah Datul Wujud Ya memang Wah Datul Wujud Ini punya dalil Tapi kan ditakwil oleh para ulama Hadis tentang waliullah itu Kuntu sam'ahu allawi yasma'ubi Kan hadis kudsi Aku adalah pendengarnya Yang ia mendengar dengannya Wa kuntu basorahu allawi yuksirubi Itu dijadikan dalil Itu oleh para ulama ditakwil Oleh ulama ahli syar'i ditakwil biasanya Kalau ya Yang ini Wah Datul Wujud Ini yang macam Syekh Siti Jenar itu Syekh Siti Jenar Ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar ini seorang sayyid Ada yang mengatakan Seorang ulama dari Tarsi Ya macam-macam lah Kabarnya simpang siur Ada yang bilang Syekh Siti Jenar ini asalnya cacing Jadi orang itu tak benar itu Tak ada hewan jadi manusia Tak ada Bukan jadi cacing Dia menjermas seperti cacing Ingin belajar Pada satu wali Ingin ngintip Ngintip ilmunya Jadi dia menjermas seperti cacing Ada yang riwayat yang begitu Tak jelas memang ini Karena tak ada kitab Mengapa tak ada Dulu ketika Nusantara Dijajah oleh Barat Kitab-kitab Karangan ulama dulu Diambil semua Sebagian mungkin dibakar Sebagian dibawa ke Barat Mengapa Orang-orang penjajah ini Ingin memutus Islam di Nusantara Dari sumbernya Yang berasal dari Arab Karenanya dulu Para Sayyid Para Habib Ganti nama Nama Jawa semua dulu Karena kalau pakai Nama Arab Ditangkap oleh Belanda Namanya pakai Nama Jawa dulu Ketika Mufti Johor Habib Tohir itu ya Datang ke Surabaya Mengurus Maneskrip-maneskrip Arab Itu dimarahi oleh Orang-orang Surabaya Takut ditangkap katanya Jadi informasi Kabar-kabar Tentang Wali Songo Syekh Siti Jenari Ini memang sedikit Bahkan ada Sebagian sumber sejarah Itu sudah ditahrif Oleh Belanda Macam babat Tanah Jawa Itu kan mengisahkan Raja-raja dulu Dan ulama Itu ditahrif Beritanya jelek sekali Gak masuk akal itu Karena raja-raja Dan ulama-ulama dulu Semangat menyebarkan Islam itu Tapi beritanya kok jelek sekali Atau Ustaz Yang dibangsa dengan Syekh Sijid atau Halal sini Dia masih berada dalam Makam Fana Fana Belum sampai di Makam Bakar Sebab Ada orang Mereka contoh Yang si Orang yang berkata ini Dia seperti Mikrofon Jadi Yang bercakap itu Allah SWT Melalui Lisan Kepada manusia Jadi yang bercakap Allah Tapi Dia Merasakan dirinya Sebagai Allah pula Padahal dia hanya Alat Betul Cuma menurut Ahlus syarih Kalau ada orang Seperti itu Memang wajib Dipenjara Tidak boleh bergaul Dengan orang Karena merusak Terhadap orang awam Khawatir yang Awam-awam itu Terkesan dengan itu Memang Orang macam Al-Hallaj ini Ulama Sufi Berbeda-beda Ada yang Mengatakan Sebagian Mengatakan Itu Mudda'i Ngaku-ngaku Tasawwuf Sebagian Ada yang Mengatakan Mereka memang Sufi Dan hakiki Cuma tergelincir Kata Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Hallaj ini Tergelincir Waktu itu Dan tak ada orang Yang mampu Menyelamatkan Kata Syekh Abdul Qadir Coba aku Sudah ada Dia bisa Aku selamatkan Kata Syekh Abdul Qadir Jilani Memang terjadi Perbezaan Kalau Imam Al-Ghazali Menerima Terhadap Al-Hallaj Termasuk Yang menerima Sebagian Ada yang Menolak juga Dari kalangan Sufi Ini memang Yang cenderung Kepada Syarak Kepada Fikoh Itu biasanya Cenderung Menolak Itu lah Jadi Dia Meneluarkan Itu Allah berkata Melalui lidahnya Ketika Allah Tetapi Apabila Dia telah sampai Sekeperintah Dia sadar Yang mencakap Tadi bukan dia Nah jadi Buat Jadi Sampai Sampai Sekeperintah Dia Yang disurut Maka Beli Bapak Dia tahu Tadi yang Dia di Kata Itu bukan Dia yang Itu namanya Kalau memang Seperti itu Berarti Dia mu'min Cuma Secara syari Karena Nahkum Bidzawahir Itu Kalau Secara Syari Keputusan Hukum Hanya melihat Zawahirnya Aja Kan Macam Itu Mungkin Makomnya Apa Namanya Dia lagi Makom Fana Karena Makom Fana Yang dibicarakan Di luar Kesadaran Karena Orang Makom Fana Itu Tidak Mukallaf Dan Yang menyembuhkan Orang yang Lebih tinggi Makomnya Imam Ashibli Pernah Makom Fana Imam Junid Lagi Duduk-duduk Bersama Istrinya Istrinya Tak Pakai Duduk Ada Ashibli Datang Ashibli Biasanya Sama Gurunya Pemalu Hati-hati Kok itu Datang Biasa-biasa Aja Istrinya Langsung Pakai Duduk Kata Aljunid Kenapa Kamu Pakai Duduk Dia Tak Lihat Sama Kamu Akhirnya Ashibli Ini Dipukul Langsung Pingsan Setelah Sadat Dari Pingsan Itu Sembuh Karena Gurunya Imam Aljunid Mampu Menyembuhkan Sebagian Orang Yang Makom Fana Kalau Ada Waliullah Yang Lebih Tinggi Itu Bisa Sembuh Itu Macam Kisah Para Kisah Kisah Para Wali Jadi Begitu Jadi Kalau Orang Yang Lagi Makom Fana Memang Tidak Mukallaf Macam Kisah Ashibli Ya Mungkin Al-Hallad Juga Begitu Seperti Pendapatnya Ibu Ghazali Dan Syekh Al-Qadir Jilani Saya ingat Kisah Ada seorang Dari Dari Yaman Dia Berkeliling Hampir Kira-kira 20 tahun Tak sadar diri Satu ketika Dia sampai Ke Mekah Begitu Dia jumpa Dengan Habib Maliki Terus Dia sadar Balik Semboh Dan Orang Ini Bercerita Kata Saya Jadi Ada Satu Orang Dari Yaman Dia Sudah Merantau Selama 20 Tahun Tidak Sadar Sadar Baca Orang Gila Satu Hari Dia Jumpa Habib Muhammad Maliki Dia Salaman Terus Dido'i Terus Dia Sadar Dia Cerita Beran Saya Nantinya Betul Kita Berjumpa Dengan Orang Dia Telah Disyafa'an Nyalah Itu Apa Yang Saya Dengar Dari Beliau Ada Lagi Sudah Ya Cukup Teman Mulai Tepet